Intro Selamat pagi anak-anak hebat kota Surabaya Salam kasih dalam Yesus Apa kabarnya hari ini anak-anak? Jadi kalau Pak Guru mengatakan apa kabar? Anak-anak wajib menjawab Luar biasa Saya semangat, saya hebat Yes Ulangi sekali lagi ya Apa kabar anak-anak hebat kota Surabaya? Luar biasa Saya semangat, saya hebat Yes Anak-anak yang terkasih dalam Yesus 30 menit ke depan kita akan belajar bersama Tentunya dalam acara kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Selamat 30 menit ke depan kita akan belajar bersama Bersama saya Pak Reginalus Erson Biasa disapa Pak Erson Sekarang sedang mengajar di SD Katolik Santa Clara Anak-anak yang terkasih Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini Yakni Daud Sang Pemimpin Tema 5 dari kelas 5 Kita abali dulu dengan doa Mari kita ambil sikap yang sopan dan baik untuk berdoa Tangan dikatukan di depan dada Sekarang mari kita berdoa Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Alah Bapak engkau senantiasa menampingi umat pilihanmu Melalui toko-toko yang engkau pilih Pada kesempatan ini kami mempelajari toko Daud Semoga kami dapat bertumbuh dan berkembang dalam rencanamu Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Anak-anak yang terkasih Selama 30 menit ke depan kita membahas tentang Daud Ada beberapa hal yang akan kita pelajari Yang pertama kita akan melihat Siapa sih sosok Daud itu? Raja besar bangsa Israel Yang mempersatukan bangsa Israel Dan juga bisa membuat wilayah Israel menjadi besar Kita lihat Daud dilahirkan di kota Bethlehem Ia juga anak bungsu dari delapan bersedara Ayahnya bernama Isai Dan ibunya bernama Nahas Ketika masih kecil dan juga beranjak muda Daud ini bekerja sebagai seorang gembala Jadi anak-anak Dia ini mengembalakan menjaga hewan ternak ayahnya Selain itu Daud pandai bermain kecapi dan suruling Sehingga dia diundang ke istana Raja Saul Untuk bermain kecapi Ketika Daud masih muda Bangsa Israel pada waktu itu Sedang berperang melawan bangsa Filistin Pada waktu itu ada seorang tentara Filistin Yang bernama Goliat Badannya bagaikan raksasa Dan seluruh prajurit bangsa Israel pada waktu itu Takut melihat perawakan dari Goliat Tetapi Daud berani Walaupun badannya kecil Dia sangat berani Untuk menantang Goliat Dia meminta izin kepada Raja Saul Kemudian dia maju kemerian perang Dan dia berhasil Mengalahkan Goliat Dengan menggunakan ketapan Anak-anak yang terkasih Untuk memperjelas Kisah tentang Daud melawan Goliat Dan juga Daud bisa mengalahkan Goliat Kita saksikan bersama-sama ya Ada sebuah cuplikan video Bagaimana Daud berhasil mengalahkan Goliat Hari ini Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku Aku akan memberikan maya tentaramu kepada burung-burung dudara Untuk itu bocah Aku akan membelahmu Dan menggiling tulangmu jadi tebu Diamlah Supaya aku bisa membunuhmu Tidak Pertempuran ini milik Tuhan Engkau tidak akan melukaiku hari ini Kau akan mati Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam Tuhanmu Lengah Tuhanmu Lengah Tuhan ku tidak lemah Anak-anak yang terkasih Itu tadi bagaimana kisah Daud bisa mengalahkan Goliat Dan disini ketika Daud mengalahkan Goliat Daud membawa nama Tuhan Sehingga dia bisa mengalahkan Goliat Goliat sudah menghina ala Israel Dan Daud maju ke medan perang Dengan membawa nama ala Sehingga walaupun badannya kecil Dia bisa mengalahkan Goliat Dengan menggunakan ketatan Nanti dalam sesi selanjutnya Nanti kita akan melihat bagaimana Daud menjadi Raja Israel Menggantikan Saut Anak-anak yang terkasih Jangan kemana-mana Kita tetap dalam acara kesayangan kita Yakni Belajar dari rumah Bersama guruku Kalau untuk yang disampingnya ini sendiri Ini dia lebih mahal Karena warnanya juga lebih bagus Ini jenisnya Scarlet Macau Diduga menggunakan kenal podrisi Anggota polisi menurun pengendara motor Bukati di Jakarta Pasalnya Sejumlah masyarakat menganggap Bahwa motor tersebut Menggunakan kenal pod Kesan dapat Setiap orang seharusnya punya kesadaran Kalau setiap aksi buruk yang mereka lakukan Itu membawa dampak Tidak hanya kepada mereka Terima kasih telah menonton! Halo anak-anak hebat Kutah Sarabaya Kita kembali dalam acara kesayangan kita Yakni Belajar dari rumah Bersama guruku Sekarang kita akan Kembali ke dalam materi kita Tentang Raja Daud Dan sekarang Dia menjadi Raja Menggantikan Saul Kita lihat bersama anak-anak Mengapa Saul Mengapa Saul Digantikan menjadi Raja Setelah Saul menjadi Raja Ia menjadi sombong Kemudian ia lupa diri Dan tidak mau lagi mendengar Nasihat Semuel Sebagai Nabi Tuhan Pada akhirnya Daud diangkat Menjadi Raja Menggantikan Saul Ketika Daud Diangkat menjadi Raja Dia diurapi di Hebron Pada usia 30 tahun Ketika Daud menjadi Raja Ia banyak melakukan Perbuatan-perbuatan besar Kepada Bangsa Israel Hal-hal yang dia lakukan Adalah Yang pertama Dia Memindahkan Memindahkan pusat kerajaan Dari Hebron Ke Yerusalem Kemudian Dia Memerintah Bangsa Israel Selama 40 Setengah tahun Hal-hal besar lain Yang Ia lakukan Ketika Menjadi Raja Israel Adalah Ia Berhasil Memerintah Dari Sungai Nidimisir Sehingga Menjadi Wilayah Israel Menjadi besar Dan Berkembang Ke Sungai Efrat Di Lembah Tigris Jadi Anak-anak Ketika Daud Menjadi Raja Wilayah Bangsa Israel Sangat Buas Dan Dia Bisa Mempersatukan Semua Bangsa Israel Dalam Kepemimpinannya Hal lain yang Daud lakukan Ketika menjadi Raja Bangsa Israel Adalah Ia Berhasil Mempersatukan Semua Suku Bangsa Israel Mereka Bersatu Dalam Kepemimpinan Daud Hal besar lain Yang dilakukan Oleh Daud Adalah Dia Membawa Tabut Perjanjian Dari Hebron Ke Yerusalem Dan Diletakkan Di Sebuah Petiang Baru Kemudian Daud Meninggal Pada Usia 70 tahun Dan Digantikan Oleh Anaknya Yang Bernama Salom Jadi Anak-anak yang terkasih Itulah Kisah Daud Ketika Dia menjadi Raja Israel Sekarang Kita akan Melihat Bagaimana Allah Melakukan Perjanjian Dengan Daud Melalui Perantaraan Nabinya Yang bernama Nabi Natan Jadi Nabi Natan Ini Dia hidup Dalam Masa Kepemerintahan Raja Daud Di Israel Pada Waktu itu Allah Ingin Membuat Perjanjian Antara dirinya Dengan Daud Dan dalam Perjanjian itu Sungguh-sungguh Nyata terjadi Apa yang Dijanjikan Allah Sungguh-sungguh Terjadi pada Diri Daud Kita lihat Sekarang Perjanjian Antara Allah Dan Daud Yang pertama Allah Memberikan Kemasyuran Kepada Daud Allah Memberikan Nama besar Sehingga Nama Daud Dikenang Selama-lamanya Buktinya Sampai sekarang Kita masih Mengenal Raja Daud Sebagai Raja Besar Bangsa Israel Yang bisa Mempersatukan Israel Dan juga Tercatat dalam Sejarah Keselamatan Manusia Janji yang kedua Antara Allah dan Daud Adalah Allah tetap Menyertai Umat Israel Dimanapun mereka Berada Dan menetap Dan janji ini Anak-anak Sungguh-sungguh Terjadi Dimana ketika Bangsa Israel Dibuang Tempat Pembuangan Allah Tidak Tinggal Lihat Dia tetap Menyertai Umat Israel Dimanapun Mereka Berada Janji Allah Tetap Dilaksanakan Dan juga Terbukti Dalam Hidup Bangsa Israel Janji yang ketiga Atau perjanjian yang ketiga Antara Bangsa Israel Dan juga Allah Yakni Allah akan Memberikan Keturunan yang besar Kepada Daud Allah akan Memberikan Segala suatu yang Dibutuhkan oleh Daud Keluarganya Anak-anaknya Dan juga Segala Keturunannya Amat besar Dalam sejarah Bangsa Israel Lagi-lagi Janji Allah Ditepati Dalam Diri Daud Janji Allah Yang keempat Adalah Allah akan Memberikan Berkat Kepada Keturunan Daud Janji Allah Yang keempat Ini Kepada Daud Sungguh-sungguh Terjadi Anak-anak Jangan lupa Kisah Hajar Daud Ini Ada hubungannya Dengan Juru Selamat Kita Yakni Yesus Kristus Janji Allah Yang keempat Memberikan Berkat Kepada Keturunan Daud Itu Nyata Ada Ketika Juru Selamat Kita Yakni Yesus Kristus Itu Lahir Dari Keturunan Daud Sehingga Yesus Juga Disebut Sebagai Anak Daud Anak-anak Yang terkasih Jadi itu Tadi Empat Perjanjian Antara Allah Dan Daud Dan itu Sungguh-sungguh Nyata terjadi Dialami oleh Bangsa Israel Dan juga Dialami oleh Daud sendiri Dalam Sejarah Kehidupan Daud Juga Allah Akan Memberikan Segala Suatu Yang Dibutuhkan Daud Ketika Dia Berperang Dengan Bangsa Lain Dan Daud Tampil Kemudian Perang Allah Akan Selalu Menyertai Dia Dan Juga Dalam Seluruh Kehidupan Daud Janji Janji Allah Ini Nyata Dalam Kehidupannya Kita Lihat Anak-anak Ketika Daud Menghadapi Masalah Besar Dalam Hidupnya Ketika Daud Menghadapi Tantangan Dalam Hidupnya Dia Tetap Teguh Imannya Kepada Allah Itulah Yang Membuat Allah Suka Kepada Daud Dan Juga Menepati Janji Janjinya Kepada Daud Sehingga Dari Keempat Janji Tadi Yakni Dimana Allah Akan Memberikan Kemasuran Atau Nama Besar Kepada Daud Itu Sungguh Nyata Terjadi Kemudian Allah Akan Memberkati Dan Juga Melindungi Bangsa Israel Itu Sungguh Sungguh Terjadi Kemudian Allah Memberikan Keturunan Yang Besar Kepada Daud Itu Juga Nyata Terjadi Dan Yang terakhir Allah Akan Memberikan Berkat Kepada Keturunan Daud Itu Juga Sungguh Terjadi Dalam Diri Daud Anak-anak yang terkasih Kita ingat Ketika Allah Berjanji Kepada Daud Dia Selalu Menempati Jadinya Anak-anak yang terkasih Nanti kita akan Kembali lagi Dalam Sesi yang ketiga Akan Pembahasan Tentang Keteladanan Daud Tapi kita Tetap Stay Dan juga Tetap Bergabung Dalam Acara Kesayangan Kita Belajar dari rumah Bersama Guruku Yang hebat Di masa pandemi ini Tentu kesehatan adalah Poin terpenting Untuk kita Semuanya Nah Di depan saya Ada kalung Alhaya Ini menjadi salah satu Pilihan tepat Untuk menunjang Kesehatan Healthy people Jadi kalung Yang memancarkan Ion negatif Paling murni Yang disebut dengan Vitamin udara Ini juga memancarkan Gelombang sinar Inframerah Yang setara Dengan sinar Matahari pagi Jadi reaksi hangatnya Menembus langsung Kedalam tubuh kita Alhaya juga dapat Mengurangi Peradangan sendi loh Dan juga merevitalisasi Sel-sel kulit mati Tuh Kurang jago apa nih Jadi segera hubungi Call center kami Dan dapatkan Diskon spesialnya Belanja online Klik sesukamu Di cuacui.com Santai di rumah Pilih produk Sesukamu Bandingkan produk-produk Cuacui Dengan e-commerce Atau TV shopping lain Mau tanya-tanya Hubungi whatsapp Atau sms Ke call center Sebuah barang dan produk Terjamin quality controlnya Ingat non-rektur Ingat non-rektur Suka belanja Belanja muda Terhadap warga Madura Sempat terjadi Kericuan Tapi sudah Suka di ure Aparat Ure Sipori Terima kasih telah menonton! Hai 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 Anak-anak hebat Kota Surabaya Kembali lagi Bersama acara Kesayangan kita Belajar dari rumah Bersama guruku Sekarang kita akan Melihat tentang Keteladanan Daud Sebagai seorang pemimpin Tadi kan kita sudah Melihat bagaimana Kisah Raja Daud Dan juga Daud berhasil Mengalahkan Goliath Daud menjadi raja Dan juga Ketika Daud Melaksanakan Perjanjian dengan Allah Sekarang kita Melihat Keteladanan Daud Yang pertama Daud itu Anak-anak Seorang pendoa Dia selalu Berdoa Kepada Allah Dan Allah Mencintainya Daud selalu Berdoa Ketika dia Menghadapi masalah Dan juga Persoalan Dalam hidup Keteladanan Daud Keteladanan Daud Yang bisa kita Pelajari dari Daud Yakni Daud Pemaaf dan Tidak Dendam Hal ini Anak-anak Bisa dilihat Dari kisah Ketika Saul Ingin Mencelakakan Dia Daud Ingin Mencelakakan Dia Dan juga Ingin Melenyapkan Dia Apa yang Daud Lakukan Daud Tidak Dendam Kepada Saul Dia Tidak Membalas Kejahatan Saul Dan Yang dia Lakukan Bahkan Dia Mencintai Saul Dia Menghormati Saul Bahkan Ketika Raja Saul Meninggal Ketika Bertempur Melawan Tentara Filistin Dia Berkabung Dan Meratapi Kematian Raja Saul Daud Seorang Pemaaf Dan Tidak Dendam Kepada Siapapun Yang ketiga Ketelaran yang kita Pelajari dari Daud Daud itu Bertobat Ketika Nabi Nathan Mengungkapkan Tentang dosa Daud Kepada Allah Daud langsung Bertobat Dia Menyadari Kesalahan Bahwa dia Sudah Mengambil Istri Uria Dan dia Sudah Membunuh Banyak Orang Sehingga Daud Bertobat Di hadapan Allah Hal Keempat Yang Kita Pelajari Daud 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 Menyukai musik Dan seni yang indah Perlu anak-anak Ketahui Daud itu Mahir sekali Ketika bermain Kecapi Bermain Seruling Selain itu Dia diundang Ke istana Untuk Menghibur Menghibur Raja Dia Menyukai musik Dan juga Saul Menyukai Daud Karena dia Amatuitis Dia Banyak Menciptakan Sair-sair Indah Dalam kitab Masmur Jadi anak-anak Ketika anak-anak Membaca kitab Masmur Itu Di dalamnya Terdapat Keterangan Masmur Dari Daud Jadi Daud Banyak Menciptakan Seni yang indah Dan juga Dia menyukai Musik yang indah Hal lain yang kita Pelajari dari Daud Yakni Daud itu Seorang pemberani Dia Tidak takut Terhadap apapun Yang akan Dilawannya Hal ini Dapat dilihat Ketika Ia muda Ketika Dia menjaga Ternak Ayahnya Di padang Dia Berani Melawan Binatang-binatang Buas Yang ingin Memangsa Hewan ternaknya Itu ketika Daud Masih kecil Dan muda Kemudian Anak-anak Keberanian lain Yang dilakukan oleh Daud Adalah Kisah yang sudah kita nonton tadi Yakni Daud Berhasil Mengalahkan Goliat Walaupun Perawakan Goliat Yang begitu perkasa Tubuhnya Mata beraksasa Tetapi Daud Tidak gentar Dia berani Untuk melawan Goliat Sehingga Dia berhasil Mengalahkan Goliat Tentunya Dengan Nama Tuhan Ala Israel Anak-anak Yang terkasih Itu tadi Keterlalaman yang Kita pelajari Dari Daud Sekarang Pak guru Akan Menyampaikan Beberapa kesimpulan Dari pembelajaran kita Pada hari ini Yang pertama Toko Daud Dalam perjanjian lama Merupakan Toko yang penting Dalam sejarah keselamatan Bangsa Israel Kalau kita mengingat Sejarah tentang Yesus Yesus juga disebut Sebagai anak Daud Jadi Daud ini adalah Toko yang amat penting Dalam sejarah keselamatan Poin yang kedua Adalah Daud berhasil Mengalahkan Goliat Sehingga membuat Bangsa Israel Memuji Daud Sehingga Pada waktu itu Daud diangkat menjadi Raja Bangsa Israel Karena dia Berhasil mengalahkan Prajurit Terkuat bangsa Filistin Pada waktu itu Yang bernama Goliat Poin yang ketiga Ketika menjadi raja Daud Mempersatukan Seluruh suku Israel Jadi anak-anak Daud Yang dikatakan Sebagai sang pemimpin Dia adalah Pemimpin besar Bangsa Israel Dia berhasil Menyatukan seluruh Wilayah Israel Dan juga Dia mempererat Persatuan Di antara Suku-suku Israel Agar Tidak Cerai berai Atau Dipecebelah oleh Bangsa lain Hal lain Yang menjadi Poin penting Dari Raja Daud Pada hari ini Yakni Daud itu merupakan Orang kesayangan Allah Hal ini dapat Dilihat dari Empat perjanjian Yang dilakukan oleh Raja Daud Dan juga Allah Dimana Allah menjanjikan Seorang penyelamat Yakni Mesias Yang lahir Dari Keturunan Daud Kemudian Anak-anak Daud ini Ini Moyang Yesus Karena Yesus Sering disebut juga Sebagai Anak Daud Jadi Anak-anak Yang terkasih Daud adalah Toko penting Dalam sejarah keselamatan Karena Dari Garis keturunan Daud Lahirlah Seorang penyelamat Lahirlah Yesus Kristus Penyelamat kita Dan Oleh karenanya Yesus Disebut juga Sebagai Anak Daud Anak-anak Yang terkasih Itu Beberapa kesimpulan Dari Pembelajaran kita Pada hari ini Kemudian Hal yang terakhir Hal penting yang terakhir Dari Raja Daud adalah Dia seorang yang berani Yang Wajib kita telah dan Kemudian Pendoa Pemaaf dan Selalu dekat Dengan Tuhan Itu yang Patut kita telah adani Dalam Hidup keselamatan kita Di sekolah Di rumah Di lingkungan Tempat tinggal kita Anak-anak Yang terkasih Mari kita Tutup seluruh Kegiatan kita Pada hari ini Kita Berdoa Marilah Kita ambil Sikap yang sopan Untuk berdoa Marilah kita berdoa Dalam nam Bapak Dan Putera Dan Rokudus Amin Allah Bapak Dalam surga Terima kasih Atas penyertanmu Kepada kami Kami sudah Mempelajari Daud Sebagai Raja Besar Bangsa Israel Semoga Sikap Keberanian Rendah hati Dan pemaaf Dapat kami terapkan Dalam hidup Sehari-hari Amin Anak-anak Yang terkasih Terima kasih Sudah bergabung Dalam acara Kesayangan kita Belajar dari rumah Bersama Guruku Belanja online Klik sesuai